Ambil dan lain-lain, seperti yang Bang Minola bilang, itu ada poin-poin yang sebenarnya tidak masalah sih ya, tetap bisa berjalan Kak Dewi memang selama menikah, kejadian itu sudah terus berulangkan dari awal pernikahan sampai sekarang enggak? Sampai akhirnya udah capek, akhirnya pingin pisah aja gitu Itu dimulai dari kapan sih Kak? Ketahuannya bahwa Andrew melakukan hal-hal seperti itu di awal pernikahan atau memang? Yang benar-benar ketahuannya berkali-kali itu kayaknya di setahun belakang ini ya, tahun belakang ini Sampai berapa kali sih Kak? Lu saya enggak ngitung masih Berarti banyak ya Kak? Kalau dilihat ini kan kamu satu orang yang sering mengabaikan pesan-pesan DM dari Instagram dan segala macam terkait dengan pelaporan dari Andre Apa yang akhirnya membuat kamu, Bapak? Melihat dan akhirnya mempublikasikan itu? Biasanya kalau misalnya DM-BM yang masuk itu kan cuma chat aja dan enggak ada buktinya Kenapa saya mempublikasikan? Karena belakangan info yang masuk itu dilengkapi dengan bukti sih Kak sebelum mengambil keputusan cara ini sudah buka komunikasi dulu enggak sih sama Andrew? Karena Andrew telah bilang enggak ada komunikasi sama sekali dan dia juga minta doa buat permasalahan ini Oh enggak ada, emang enggak ada Memang saya maunya semuanya berjalan dulu sampai ada hasilnya di saat semuanya udah netral Kita sebagai orang tua aja untuk gimana besarin anak mungkin akan komunikasinya Sekarang biar clear dulu Dimulai mengatuk komunikasinya sendiri sejak kapan, Kak? Sejak kejadian, tanggal 8 nih mau maksudnya Bulan? Bulan ini ya? Ya waktu pas saya speak up Dan setelah itu juga Andrew enggak pulang ke rumah, Kak? Untuk penang satunya tinggal bersama lagi gitu, Kak? Pulang, pulang waktu pas saya lagi, saya kan sempat keluar kota tuh ke Bali itu Nah dia pulang, karena memang dia tahu kalau misalnya lagi begini ya kita enggak mau satu rumah Sekarang sih udah di rumah Kalau sekarang udah di rumah Saya yang udah enggak di rumah Respon Andrew sendiri ketika kakak memposting untuk pertama kalinya bukti? Sebenarnya di mana, Kak? Responnya karena aku block dari by DM aja By DM Instagram anak aku Ya gitu-gitulah Kok tega sih? Tapi untuk kondisi kesehatan Kak Dewi sejauh ini, Kak? Ya baik, kesehatannya kan ini mau masuk trimester tiga ya Kalau kehamilan itu di semester yang terakhir itu memang Kalau untuk dari segi fisik sendiri pun Kalau enggak ada masalah ini tuh udah mulai lumayan susah tidur Karena kan janin mulai membesar Yang kayak gitu gampang capek, ngantuk gitu aja sih Tapi alhamdulillah dikasih kesehatan sih Jadi enggak ada penyakit-penyakit tamik ya Yang gimana-gimana Untuk persalinan nanti akan tetap ingin ditemani Sama Kalau misalnya memang putusannya udah jelas keluar nanti Secepat ya bang ya? Kan udah enggak suami istri Jadi ngapain ditemenin Apa sih yang membuat awal mula berpikir Bahwa ini akan di-glock up ke sosial media Dan pada akhirnya Semuanya jadi kecampur dalam hal ini Dan banyak sekali bukti-bukti Bahwa dia terus menutup di belakang kakak Kenapa saya up? Karena memang mungkin saya mau menunjukkan Manusia itu ada batas kesabaran ya Kalau misalnya disakitin-disakitin terus Dimaafin dikasih kesempatan Ternyata masih begitu lagi Mungkin ini adalah final yang akan saya lakukan Untuk menunjukkan bahwa saya Saya sudah tidak mau lagi disakitin Cuma ada terpikir nggak lu? Dia adalah ayah dari anak kakak gitu Dan Dan dari segi nama juga Itu secara dia public figure Pas waktu kejadian waktu di up Enggak kepikiran Karena kan kondisinya lagi emosi Marah segala macam Jadi saya nggak mikir juga bakal seramai Tapi sekarang-sekarang Makanya Kenapa saya proses ke jalur hukum Karena memang saya udah nggak mau memperlebar lagi gitu loh Kayak membuka-membuka kesalahannya dia Atau segala macam Karena dari dia sendiri pun Sepertinya ya Ya dia pun sudah menerima bahwasannya dia salah Dia melakukan kesalahan Memang untuk selanjutnya Lebih baik Berarti kan kumat tangga ini tidak bisa disatukan lagi Diproses aja gitu loh Berpisah secara baik-baik gitu Pernah ada perjanjian sendiri ketika sebelum ngelop Kalau memang terjadi lagi Akan melakukan hal ini Ya 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 Makanya dia pun sebenarnya sudah tahu Jadi sebelum kejadian ini pun kita udah ngomong Kalau misalnya ini kejadian lagi Saya nggak mau ya Saya mau selesai secara baik-baik aja Kita pisah Tapi kita urusan anak tetap komunikasi secara baik Udah ada omongan dan dia udah tahu Kak Dewi sebagai seorang istri Gelagat apa sih yang akhirnya kok dia melakukan perselingkuhan Pasti kan ada insting tersendiri ya sebagai seorang istri Untuk gelagat sih sebenernya Seperti yang aku bilang Dia jadi suami itu baik banget dan waktunya banyak juga di rumah Nggak ada gelagat apa-apa Jadi bener-bener the real The real Orang yang ngasih tahu gitu Saya tidak mencari tahu Orang yang ngasih tahu Makanya Setelah kejadian Justru saya mengingat-ingat apa ya Gelagat dia yang kira-kira aneh ya gitu Ya mungkin nggak lepas HP kali ya Makanya cowok-cowok hati-hati Sama HP mulu Waktawan kan laporan Gak bisa Gak bisa aja Pada lagi scroll cewek Tapi tanda dari netizen juga menduga kalau Andrew itu sering Maksudnya sering go gitu kan Dari konten kakak yang bangunin kak Andrew tidur gitu Terus tiba-tiba dia panik keluar itu mungkin dari situ Inspirasinya Oh nggak, kalau soal konten kan memang kita tuh suka bikin konten lucu-lucu komedi gitu ya Itu pun juga ide-idenya masuk tuh kadang dari tim saya juga bukan kita Cuma memang ya kemarin-kemarin kan sebelum ada kejadian ini banyak konten-konten yang viral juga kan Terus kejadian begini mungkin dikait-kaitin aja sih Tapi itu memang nggak ada maksud Apa-apa mas K ini pada akhirnya sedang mengandung gitu Sebelum kejadian mengandung ini memang sudah direncanakan dan pernah mengalami kejadian harus sama Masih berselingkuh lagi atau mengampuni lagi seperti apa? Kalau pas yang berselingkuh mengandung ya baru ini Tapi memang maksudnya sama kak Andrew juga sebelum ini kan sudah ada perjanjian gitu kan Memang salah satunya perjanjian untuk program anak kedua juga kak maksudnya seperti itu kak? Ya waktu pas program anak kedua ya kita baik-baik aja Maksudnya nggak ada masalah apa-apa makanya kita berencana punya pengen punya anak kedua gitu kan Kak respon orang tua sendiri untuk kasus ini seperti apa kak? Orang tua kalian berdua? Kebetulan orang tua saya memang lagi dalam keadaan kondisi sakit ya Jadi dari kakak-kakak saya sendiri tuh memang tidak membiarkan mama untuk pegang gadget atau gimana Jadi sepertinya kayaknya mama nggak tahu Mungkin nanti kalau misalnya pas lahiran mungkin aku akan kasih tahu baik-baik lah Kalau mertua? Kalau mertua baik-baik aja komunikasinya baik-baik aja Gak ada masalah gimana-gimana dia juga minta maaf kelakuan maksudnya maafin anak mami Blah-blah-blah kalau misalnya memang ini yang terbaik dia mendukung sih Terima kasih support Bang terkait Tanya sendiri kak mungkin awalnya ada perjanjian bisa harta kak? Ya jadi dalam bugatan ini memang kita tidak bicara mengenai masalah harta undung ini Karena di awal pernikahan antara Andrew dengan Tegu Dewi itu sudah ada perjanjian pernikahan Jadi maka konteks yang berkaitan dengan masalah harta gulung ini tidaklah menjadi objek bugatan kami Terima kasih Pak terkait nanti kan ada adik-adik-adik akan sitang mediasi Apakah nanti abang akan Mediasi mereka untuk tetap kembali atau bagaimana gitu Pak? Ini lagi dalam pembicaraan dengan Tegu Dewi Ya artinya itu apakah dalam mediasi itu opsi mediasi dan mempertemukan itu akan kita gunakan atau akan ada hal lain Nah karena bagaimanapun juga kan kita juga harus melihat bagaimana kondisi mental, kondisi psikologis Dan juga kondisi kesehatannya Tegu Dewi yang sekarang ada dalam keadaan yang tua Nah jadi semua hal akan kita pertimbangkan Yang penting proses hukumnya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada abatan Tegu Dewi tapi perjanjian itu juga nanti akan dibawa ke dalam persidangan caranya nanti kan untuk mempermudah gitu Oh enggak jadi ketika kita tidak menjadikan harta gulung ini Nah bukan masalah perjanjian harta bang tapi perjanjian yang soal kalau Endro berselingkuh lagi Itu apakah nanti akan dibawa ke dalam persidangan Perjanjian itu bukan tertulis ya Itu kayak lebih asal individual kita aja Kayak komunikasi aja misalnya Apa nih jaminannya buat aku ntar kalau kamu enggak begini lagi Aku janji deh kalau misalnya ini kejadian lagi terserah deh Kalau kamu memang mau pisah-pisah Enggak ada obrolan seperti ini Cara verbal aja Dan lagi pula gini saya perlu tambahkan bahwa Kalau di dalam undang-undang perkawinan dan juga konfigurasi hukum Islam itu Undang-undang perkawinan khususnya Dikatakan kan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin ya Dari seorang suami dan istri yang memang ingin mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia Nah kalau misalnya tujuan perkawinan untuk bahagia itu sudah tidak dapat lagi terlasana Dan salah satu pihak baik suami atau istri sudah tidak yakin bisa bahagia lagi Jadi kalau rumah tangga ini diteruskan Saya kira sudah selesai Ya karena tujuannya sudah tidak tercapai Kak ini kan banyak-banyak banget yang spill Andi-andi lah Salah satunya juga Topic figure gitu nanya SR Itu bagaimana sampai akhirnya Kak Dewi tahu bahwa dia tinggal di sana beberapa tahun? Sebenarnya kalau untuk yang tinggal di sana itu aku nggak tahu awalnya Jadi aku nggak tahu Cuma ada netizen yang kasih tahu aku juga via DM Kalau pas kejadian hari keberapa gitu setelah aku up di sosial media Ini yang ada kaitannya sama SR ya Ada yang melihat mereka di salah satu klub malam di daerah Senopati Jadi itu bermesraan sampai dia kirimin videonya Itu awalnya Jadi dikirimin ke aku Terus karena aku kenal sama manajernya dia Aku tanya ke manajernya Ini talent artis kamu yang ini Bener kemarin malam itu lagi bareng sama suami aku Kan statusnya masih suami dong Maksudnya kok berani banget gitu loh Ini kan si cowok ini lagi bermasalah nih Lagi viral nih Terus si cewek ini mungkin janjian Terus bermesraan Itu kan maksudnya tujuannya apa gitu loh pertama-tama Terus langsung si SR dan manajernya Telepon saya conference gitu Terus langsung saya interogasi Saya bilang kamu kemarin ada jalan nggak sama Andrew kesini Iya Kak bener Iya kamu bener lagi bermesra-mesraan Aku lupa Kak aku soalnya mabok Dia bilang gitu Ya kan Oh gitu Kamu tau nggak posisinya Itu aku belum membahas soal yang Nginep ya Belumnya Tapi gara-gara bla 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 Terus dia minta maaf Kak maafin aku bla 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 Terus manajernya juga minta maaf Karena hilaf Aku pikir oh yaudahlah Kenakalan remaja lah Ibaratnya gitu kan Terus aku udah kenakalan remaja lagi Maksudnya istilahnya gitu Kenakalan remaja lagi ya Namanya Satu cowoknya lagi bermasalah nih Yang satu si ceweknya juga masih muda Mungkin ya mabok-mabok lupa gitu kan Aku spill di Instagram Ada nih yang ngeliat gini-gini gini bla 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 Suami saya sama si ini Tapi Instagramnya nggak aku full Aku blur Nah dari situ aku dapet laporan Dari temen-temen artis juga Aku nggak mau sebutin namanya Nanti malam remperlebar Ternyata si artis ini Yang seorang istri ini Si suaminya juga Pernah berhubungan sama si SR Dia bilang Wah dia Dia memang dulu pernah berhubungan sama suami Suami aku Sempet mau aku laporin juga Tapi dia menyangkal Karena dia bilang Nggak ada apa-apa segala macem Suaminya yang ngejer-ngejer Minta-minta maaf Dan selalu Itu menunjukkan kayak Temen aja gitu loh Jadi setelah itu masih banyak Masuk-masuk DM Tapi kalau yang DM-DM yang bilang Suaminya pernah sama si SR ini juga Itu kayak kru Ada produser Apa segala macem Itu kan nggak valid Nggak ada Nggak ada bukti Jadi aku tidak Tidak menganggap itu bener gitu Nah aku cuma mau kasih pelajaran aja sih Sama si SR ini Ternyata dia itu sudah sering sekali Berhubungan sama suami orang Dengan sadar gitu loh Kan ibaratnya Kalau kita perempuan yang waras ya Ini orang Bermasalahnya sama istrinya Ngapain lu tampung gitu loh Kenapa lu jadi tempat bersandar gitu kan Jadi kalau nggak bermasalah dengan istrinya Belum ditampung Maksudnya kan Dan masih dalam posisi istri ya Itu ya Bermasalah nggak bermasalah Kalau sudah punya istri Ya jangan dong Iya maksudnya Ya lu berani banget nih Ngambil resiko Sampai ini Si cowok ini nginep di rumah Itu kan Dari situ tuh Triggernya tuh dari situ Gitu Nah Yang soal nginep adalah Aku ada informan lah Yang ngasih tau bahwasanya Si Andrew tuh hari pertama nginep di tempatnya SR Nah Karena si SR ini udah ketakutan nih Buat salah Aku kan nggak punya bukti dong Kan nggak ada fotonya segala macem Aku telepon Yang pakai voice note itu Kan mulutnya sendiri yang bilang Kalau Iya soalnya dia minta tolong gini-gini Aku cuma kasihan aja di rumah aku Ada banyak kamar kok Biasa Gitu Si SR ini Di rumah aku udah bilang Oh gitu Jadi nginep di rumah kamu Tapi Kak Andrew nya nginepnya nggak di kamar kamu Iya Di kamar bawah Orang nyambung juga CCTV nya sama manajer aku Pokoknya udah berkelit-kelit Pokoknya dari statement dia itu kan Menunjukkan bahwasanya benar Gitu Berapa malam kak? Kok nggak tau deh mbak Bukan hotel juga sih Nanti coba saya tanya sama resepsionis Sama kakak Eh dia keluar Kayaknya Cuma beberapa malam dong feeling Aku beberapa malam doang Nah dari situ tuh banyak kebuka Kayak Kru-kru yang cerita bahwasanya Mereka sempet beberapa kali Terlihat bersama Kayak gitu-gitu Dari tahun-tahun sebelumnya Ini Ya itu Kalau itu Kita ngomong yang fokus sekarang aja ya Cuma Kalau flashback-flashback lagi Ternyata mereka udah sering bareng Ada juga temen-temen Temen-temen main Yang ngeliat mereka Jalan bareng Terus si cewek ini Punya fake account Pernah nge-posting Fotonya si Andrew Walaupun di blur Sampai si temen aku ini nyamain Dia pernah posting ini loh Di fake accountnya dia Fotonya Andrew Itu posisinya dia suami aku Gitu Kayak Foto ini Aku sampai nyamai-nyamain nih Oh iya beneran Andrew Berarti kan maksudnya Dia dengan sadar Bahwasanya Dia berhubungan dengan suami orang gitu loh Tapi selama yang berapa tahun kemarin itu Kakak baru menyadari hari ini ya Iya Karena beberapa kali mereka sempat project bareng Dan Ya aku kan juga syuting-syuting juga ya dulu ya Memang ya aku gak Gak berpikir kalau dia tempat pelarian atau tempat apa Aku gak berpikir kesitu sih mbak Jadi bener-bener pure ya temenan Dan Even waktu pas yang kejadian yang di club malam itu aku telepon Dia pun seolah-olah menunjukkan bahwasanya ya dia temen aja Gitu loh Kayak ya polos-polos aja ya Kayak Sorry kak aku mabok Mungkin aku lupa bla 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 Tapi dia nampung juga dan Baru banyak bukti-bukti Tapi yaudah Maksudnya case close aja kan Mau pisahin juga gitu kan Jadi banyak juga netizen yang bilang Kenapa nyalahin perempuannya aja sih Kenapa perempuannya aja yang dibuka-buka aidnya Ya ini salah satu bukti aku juga menunjukkan bahwasanya Aku memang ngobor pisah sama suami aku gitu loh Dia memang salah disini Dia salah dia tokoh utamanya Jadi bukan aku ibaratnya sama Andrew Aku gak masahin ceweknya doang Tapi aku fokusnya Berarti kan masalahnya apa sama Andrew? Perceraian kan? Ya udah aku fokus dulu kesitu Nanti yang si pelakor-pelakor ini Nanti kita urusin lagi ya bang ya? Biar ada efek gejera ya Ada waktunya ya Ada gejera ya Nanti memang tidak membuang Tapi diurusnya gak kangen Iya Karena kan gak mungkin berbarengan semuanya kan Kalau masuk berkas-berkas segala macam kan Kita juga perlu kumpulin dulu juga Bang Minola Dengan banyaknya bukti yang dimiliki oleh Tengku Dewi Apakah ini akan mempercepat proses perceraiannya? Prediksi ya bang? Proses perceraian itu kan memang sudah ada Kemacarannya ya Sudah ada rangkaian kegiatannya Dari mulai gugatan, mediasi Kemudian jawaban, reprik, lubrik, pembuktian, saksi, kesimpulan Jadi artinya itu Pada waktu pembuktian maka bukti-bukti tersebut akan kita ajukan Nah jadi kalau memang selama mempercepatnya itu Tidak mempercepat karena memang sudah ada rangkaiannya Hanya saja kalau memang misalnya Karena Andrew artinya itu Men-support proses gugatan ini Karena memang dia juga sadar bahwa dia juga telah tumbuh salah Dan kemudian menyerahkan semua proses ini kepada pengadilan Dan kemudian mungkin tidak hadir juga Kalau pun hadir menyerahkan kepada pengadilan Mungkin ada beberapa rangkaian agenda yang tadi saya sebutkan Bisa kita skip Dan akhirnya langsung bisa masuk kepada pembuktian Jadi ini yang mungkin bisa mempercepat proses gugatan cerai ini Tapi kalau mengenai masalah formalnya sih sudah ada baku Secara baku sudah ada Tapi respon sendiri dari Antri seperti apa Pak? Terkait dengan keputusan apa untuk memulai kemudian? Ada komunikasi jadi saya tidak tahu responnya dia gimana Kalian itu yang kemarin ketemu ya Waktu main bola juga main responnya Yang tadi doain kan ya Oleh ini kita tahu bahwa ini sama-sama berat buat kamu Kira-kira hal menyenangkan bagi apa yang kamu pikirkan ketika Akhirnya mau menyibukkan diri Apakah dengan mengikuti kejadian bareng teman-teman kamu yang sekarang sedang kamu lakukan Atau seperti apa? Buat apa hiling gitu? Waktu pas kejadian sih aku langsung pengen refreshing dulu Aku ke Bali tuh kemarin 7 hari Abis itu ya mungkin menyibukkan diri aja ya dengan kerja Dengan banyak juga kan kerjaan-kerjaan aku yang tertunda ke pending Jadi itu sedikit-sedikit membuat aku gak terlalu fokus sih sama masalah ini Kak baby gue sendiri gimana sih kabarnya gitu loh misalkan Apalagi kan sudah tidak bertemu sama ayahnya mungkin ada berapa lama gitu Mempertanyakan masalah kalian Masih bertemu Jadi selama 2 minggu atau mau 3 minggu ya ini kasusnya Dia masih bertemu sama papanya karena aku beberapa kali kerja kan dari pagi sampai sore Itu dia Andrew tuh jadi bapak tuh selalu baik banget Kayaknya dia pangen juga sama anaknya Dia nanya Ibu dimana Ibu dimana Ibu lagi syuting gak? Lagi kerja gak? Kalau enggak bapak mau kesana mau ketemu Eshan Dia jalan ke playground kemana Sampai aku mau pulang nanti dia baru pergi Nanyanya ke mbak ya Karena kan komunikasi ini sekarang lewat babysitter doang Kayak ibu sehat kan yang pentingnya Udah nanti jaga kesehatan Kayak gitu aja Gue mbak Dewi Ada pernah ke pergok gak? Mergokin dia lagi berjuang gak? Pernah gak sih? Enggak Kenapa hanya lihat dari chat aja Ya chat aja sama setelah ini viral Banyak beberapa temen yang ngasih tau juga sih Kayak wah gue sebenernya mau ngomong sama lu Waktu pas tahun ini nih gue pernah ketemu Tapi kan gak enak gue masih suami istri Yang kayak gitu-gitu ada Kenapa gak mergokin dulu baru itu sebagai bukti? Kenapa percaya orang gitu? Kan buktinya ada di foto Ini bukti apa dulu nih? Makanya ini Kalau misalnya bukti untuk perceraian itu kan artinya Bukti selingkuhan mbak? Nah bukti selingkuhan kan tadi Dewi sudah bilang bahwa Kita udah ada beberapa bukti Dan sekarang lagi dalam proses untuk terus Mengumpulkan bukti itu Maka prioritasnya digeser Kita mendahulukan yang namanya Tentu tren dulu Baru yang ini nanti akan dilulus kemudian Kan begitu biar PJW akan hadirnya nanti? Di persidangan awal? Kalau memang harus dibutuhkan Nanti saya akan hadir Biar prosesnya juga berjalan lancar Ada respon gak sih dari SR gitu? Setelah rekamannya, pembicaraannya Di upload di media sosial gitu? Maksudnya ada respon dari dia gak sih? Kayak kaget tuh sampai akhirnya nih di up gitu Sampai terus viral juga Setelah di up sih dia gak ada respon Tapi kan sebelumnya ada yang dia mau mohon-mohon Supaya jangan di viralin tuh ada kan Dibukti voice note Ya obrolan aku tuh harusnya udah jelas ya disitu ya Tapi setelah itu gak ada respon dari dia? Gak ada Dia kan komen instagramnya dimatiin Segala macem dimatiin Kayak gitu